Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Lomax Indonesia Lo, gue Max, keep strong Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita Alright, sobat perkakas sekalian Di depan kita ini sudah ada produk dari Lomax Indonesia Yang bernama diamond saw blade dan turbo cut untuk gerinda Bisa cocok di gerinda apapun Untuk turbo cut ini biasanya digunakan di media beton, granit, besi juga bisa Aluminium juga bisa, multifungsi di segala medan Kita buka dulu ya teman-teman Nah, sudah kita buka Kita juga dapat shocknya ya, untuk mata gerindanya Nah, ini memiliki ketebalan yaitu 4 inch ya teman-teman Atau 105 mm Dengan pola matanya seperti ini Kita lihat ya Ini adalah bagian yang tajam Nah, kita lanjut ke unboxing yang berikutnya Nah, ini adalah diamond saw blade dari Lomax ukuran 4 inch atau 105 mm Keunggulan dari diamond saw blade ini Memiliki segi look atau penampilan yang bagus Cukup ada batik-batiknya ya ini Produk satu-satunya mata gerinda yang memiliki batik Lomax keep strong 4 inch, 105 mm Kita bandingkan ketebalannya dengan yang turbo cut Bisa kalian lihat Untuk ketebalan matanya, yang ini sudah tajam ya Tapi, dibandingkan yang ini Lebih tajam yang diamond saw blade ini Daripada yang turbo cut ya Ini sudah tajam Cuma lebih tajam yang diamond saw blade Bisa digunakan untuk granit Untuk beton, keramit, aluminium Bisa, semuanya bisa Multifungsi dan serba guna Mumpung kita lagi review cutting blade untuk gerinda Kita sekalian mereview ini Nah, oke teman-teman Ini adalah sim 100 dari Lomax Indonesia Untuk buatnya tidak lumayan gede Karena cuma 600W Untuk RPM-nya yaitu 11.000 Dan untuk voltage-nya 220V per 50Hz Kita review sekilas saja Untuk bahan kita Menguji coba cutting blade-nya Oke, bagaimana kalau kita uji coba Dari yang cutting blade turbo cut Di video berikut ini Nah, oke teman-teman Sudah ada media di depan kita Dan kita langsung saja Kita pasang sama tablet-nya Oke, sudah terpasang Langsung saja kita praktek Langsung saja kita nah ini dia hasil dari pemotongannya ya teman-teman sebentar saya review nah saya pemula untuk memotong seperti ini mohon maaf ini cukup rapi ya kalau tidak pocel ini nah itu dia teman-teman hasil dari cutting blade turbo cut 4 inch dari rumah Indonesia gimana kalau kita lanjut ke yang diamond blade ini ya saya suka banget ini dari segi looknya batik-batik ini ya keren 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 langsung aja kita langsung ke videonya nah kita langsung pasang aja oke kita langsung uji coba selamat menikmati saya masih penasaran mari kita coba sekali lagi oke lihat aja hasilnya sendiri keren banget loh sangat bagus dan rapi teman-teman nah itu dia video dari diamond shellblade 4 inch dari Lomax Indonesia gimana teman-teman kalian tertarik yang mana nih turbo cut atau diamond shellblade ini kalau aku sih jelas ini ya dari segi looknya bagus banget ini nggak ada nggak pernah menemukan yang kayak gini di Indonesia batik batik ini loh batik ini sangat keren sekali cuy nah itu dia sekilas dari uji coba cutting blade dua-duanya ini terima kasih yang sudah mau menonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk like komen ya teman-teman kalian pilih yang mana nih antara duanya ini sekian dulu video kali ini tetap di channel kami Lomax Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih